Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tonto Peril Tonto di channel Bezitari Web TV Hari ini kita mau lihat aktivitas panen ya, aktivitas panen padi di sawah Pakai drone 6-in, shoot pakai GoPro Hero 11 Kemudian antena Google pakai triple feed patch ya, versi 1 ya Ini ada hybrid ini karena dia bisa LHCP juga, bisa RHCP ya Ini harusnya yang LHCPnya ditutup ya, pakai terminator ya, kalau mau optimal ya Karena ini belum ditutup terminator ya Kemudian antena satunya lagi pakai micro shield ORT ya Ini antena kecil tapi keren, bisa jarak jauh, mungkin 1 kilo lebih bisa ini ya Baterai pakai lithium-ion 21700, produksi CEMONG ENERGY Oke, semoga lancar ini, balsam, kuat pegel-pegel kemarin Gak tau kenapa nih, flu tapi pegel-pegelnya minta ampun Remote ini pemberian dari Pak Irfan Nur ya Ini juga drone sama GoPro Hero nya punya Pak Irfan Nur Sudah 2 bulan saya pegang dan saya bikin konten banyak juga Terkait drone ini dan terkait GoPro Hero ini Terima kasih banyak Pak Irfan Nur, semoga rezekinya banyak ya Dan ini juga pemberian beliau ya Masya Allah Semoga rezekinya banyak Terima kasih banyak atas konten-konten Atas pinjaman drone nya ya Dan ini rencana kalau saya ada uang Insya Allah mau saya upgrade ke 7 in Karena beliau memang rencananya buat long range Buat long range saya mau upgrade 7 in Tinggal ganti frame sama motornya Nanti motor ini saya yang pakai ya Nanti buat saya Karena ini udah kelamaan pakai Gak enak juga ya Nanti buat 5 in saya Atau langsung pakai 6 in Nanti Pak Irfan saya beliin motor baru ya Yang 23 atau 24 XX ya Karena harganya sama Oke Kita langsung saksikan penerbangannya ya Dan semoga buat Pak Irfan Nur Banyak rezekinya Dan dilancarkan segala urusannya Amin ya Di kamis ya Tanggal 25 Oktober 2024 Kita akan Coba lihat Aktivitas panen padi Di pesawahan Di area talaga bus hari ini Menggunakan drone 6 inch Rekam menggunakan GoPro Hero 11 Black Oke Kita coba langsung terbang ya Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak terjadi apa-apa Baterai menggunakan Lithium Ion 18650 ya Jadi gak jadi pakai 21700 tadi Karena lowbat ya Jadi kita pakai 18650 Ini saya beli Percellnya 50.000 Jadi 4cell ini 200.000 Baterainya lumayan bagus Cuman kalau Habis terbang Biasanya agak anget Kayaknya Apa Di charge currentnya Masih kurang besar ya Walaupun digunakan Untuk sinematikan Dia masih agak anget Kita coba belusukan Lewat Sini Lewat pepohonan Sini Semoga gak ngeblank Terbang agak rendah aja Biar Sinematiknya Terlihat Bagus Ya untuk anda yang Penasaran ya Supaya GoPro ini bisa Terlihat gambar Awannya Dengan jelas Langit juga biru Detail awannya Juga terlihatan Itu caranya Kita harus Awal terbang itu Ngesutnya ke langit Awal terbang Ngesutnya ke langit Kemudian klik langitnya Dan dia akan Ngelok ke Exposure tersebut Jadi langitnya ini Akan terlihat Lebih jelas Setelah itu Baru record Dengan demikian Detail langitnya ini Akan terlihat Lebih bagus Dan di bawah juga Masih terlihat Bagus juga Jadi Lebih terlihat Detailnya Ini akan lebih Baik ya Dibanding dengan Kita Ngesut langsung Saat kameranya Menghadap ke depan Karena langitnya Akan terlihat Putih Ini kita Belok Kita belok Disini Karena kalau lurus Khawatir Ada masalah Kemudian RTH Nyangkut di Sutet Ini jarak dari Homepoint Sekitar 600 atau 700 meteran Saja Belum terlalu jauh Kita coba Terbang rendahnya Karena dari Drone ke Remote dan ke Goli Harusnya Tidak ada halangan Terbang rendah Sawahnya Sudah Tidak ada Sudah Dipanen Semua Mungkin Bulan depan Baru mulai Ini lagi Pembibitan Pembibitan Namanya apa Kalau di Sawah Tandur Tandur Ini Saya kadang Bingung Istilah Antara Tandur Terus Apa Kalau panen Jelas Memanen Ada istilah Tandur Kemudian Apalagi Tandur Apa Saya kurang Paham Disini Kita coba Muterin Salah Satu Petani Yang Sedang Nyangkul Kita coba Muter Mudah Mudah Beliau Tidak Terganggu Saya Rekam Pakai GoPro GoPro Hero 11 Black Tapi Masih Analog Masih Pakai App Analog Jadi Tapi Mohon Maaf Tampilkan Disini Supaya View GoPro Hero 11 Black Tidak Terganggu VTX Rusting Solo Ini Cukup Bagus Walaupun Jauh Watt Kecil Tapi Masih Minim Krepek Lumayan 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 Recommended Tapi Harganya Juga Lumayan Salah Satu Kelebihan Rusting Solo Ini Misalkan Kalau Overheat Yang lain Itu Performanya Akan Ngedrop Ya Performa Setelah Kondisi Turun Watt Akan Beransur Naik Kembali Jadi Agak Berkurang Kekhawatirannya Akibat Watt Tinggi Dan Terjadi Overheat Karena Ada Sensor Ini Fitur Ini Tidak Ada VTX AKK Atau VTX Sejenis Yang Lebih Murah Jadi Sangat Recommended Untuk Rusting Solo Ini Kita Coba Balik Lagi Kita Masuk Ke Kebun Masuk Kebun Kemudian Belok Kiri Lagi Ke Sawah Lagi Hasilnya Mudah Mudahan Bagus Hasil Di GoPro Hasil Rekam Gopro Mudah Mudahan Sesuai Dengan Ekspektasi GoPro Ini Tidak Saya Gear Flow Jadi Tidak Pake Smoothing Gear Flow Lagi Asli Dari Bawaan GoPro Hyper Smooth Cuman Kelemahan Hyper Smooth Ini Di Yaw Kurang Mulus Tidak Semulus Kalau Pakai Zero Flow Jadi Kurang Kurang Begitu Smooth Saat Yaw Tapi Untuk Axis Lain Bagus Hanya Axis Yaw Saja Tapi Kalau Hyper Smooth Di Di Aktif Di Autobus Yang Paling Atas Agak Mendingan Seperti Yang Ini Kalau Di Bawah Kurang Bagus Jadi Harus Pake Wide Dan Hyper Smooth Autobus Baru Yaw Bagus Sudah Muter Muter Saat Ini Kita Pilih Landing Saja Karena Sudah Waktunya Kerja Juga Udah Jam 8 Kita Landing Alhamdulillah Yawabir Alamin Oke Jadi Demikian Tadi Pas Terbang Ternyata Yang 21700 Nya Lobet Tinggal 3,5 Jadi Saya Pake Yang 18650 Ya Rakitan Sendiri Ya Baterai Mentahannya Ya Dari Saya Meng Energi Juga Oke Dan Bisa Ya Alhamdulillah Gak Kena Mata Dari Saya Sekian Semoga Video Ini Menghibur Dan Semoga Kalau Ada Pertanyaan Atau Apapun Saya Bisa Jawab Silahkan Tulis di kolom Komentar Kalau Ada Pertanyaan Terkait Turun FPP Atau Terkait Baterai Atau Terkait Yang Lain Terkait GoPro Juga Boleh Kalau Saya Bisa Jawab Saya Bisa Jawab Di Komentar Jangan Lupa Like Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Selalu Bahagia Selalu Dan Semoga Urusan Kita Dimudahkan Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk 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 Tepuk